Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Gimana? Sehat? Mudah-mudahan kalian tetap semangat Ya walaupun belajar secara-cara jauh Kemarin pada pertemuan pertama Bapak sudah menerangkan tentang Objek tipa dan pengamatannya Khususnya tentang metode ilmiah Dan sikap ilmiah Nah pada pertemuan hari ini Nanti akan Bapak akan mengevaluasi Tugas-tugas kalian Untuk itu silahkan Saksikan tayangan-tayangan berikut ini Ya selamat pagi anak-anak sekalian Ya sudah siap Tolong dicermati dengan baik Buku-buku paket yang sudah diberikan Sekolah Juga sudah disiapkan Ya kemudian buku ipa Kemudian alat tulis Catatan ipa disiapkan Sehingga nanti kalau sudah melihat Tayangan yang ada dalam powerpoint ini Ya Yang penting-penting bisa dicatat Dan dipahami Kemarin kita membahas mengenai Metode ilmiah dan Sikap ilmiah Kemarin kalian saya kasih tugas Untuk membuat langkah-langkah metode ilmiah Dan sikap ilmiah seperti contoh di atas Tugasnya Tugasnya Ini Pak Sosongo mengupload sebuah gambar Tugasnya jika kalian melihat gambar di bawah ini Tentunya setelah kalian melihat Gambar yang ada di bawah itu Yang bisa langsung masuk kepada Langkah-langkah metode ilmiah Dan sikap ilmiahnya Ya seperti contoh ada di atas Sehingga Penyelesaian tugas dengan metode ilmiahnya Demikian Pada saat kalian melihat Gambarnya itu ada gambar Untukkan sampah Maka pengamatan Atau observasinya Ditulis disitu Tumbukan sampah yang menggunung Tumbukan sampah yang menggunung Langkah pertama Kemudian merumuskan masalah Di dalam contoh yang sebelumnya Kalau kalian melihat contoh yang sebelumnya Rumusan masalah itu Bisa diawali dari kata-tanya Bisa dengan apa Bisa dengan mengapa Bisa dengan bagaimana Dan seterusnya Sesuai dengan objek Yang kalian lihat Atau kalian amati Karena kalian telah Melihat tumbukan sampah yang menggunung Maka rumusan masalahnya Boleh ditulis dengan Apa yang menyebabkan Sampah menggunung Itu rumusan masalah Ini kan pertanyaan ini kan Ini kan merangsang kalian untuk Melakukan langkah Yang ketiga Yaitu mengumpulkan data Dan keterangan Mengumpulkan data dan keterangan Bagaimana cara mengumpulkan data dan keterangannya Yang pertama Yang pertama Kalian bisa Mencatat produk sampah rumah tangga Ya Kalian datang Produksi Sampah di tiap-tiap rumah Mencatat dengan detail Ya pakai Volumenya Apakah nanti Volumenya Kantong plastik yang 5 kg Atau Dengan volume Maha bangsa Terserah kalian Ya Tapi variablenya Di harapan sama Ya Kalau 5 kg Ya 5 kg Semua Ya Kemudian Yang kedua Mengamati apakah Di sekitar Kompleks itu Atau perkampungas itu Juga ada Home Industri Ya Apakah di situ Ada pabrik Atau Home Industri Percetakan Ya Banyak Sampah-sampah kertas Atau mungkin Ada Home Industri yang lainnya Yang menghasilkan Limbah atau Sampah Nah kalau ada Ya dicatat Ya Jadi mencatat Produksi sampah Home Industri Ini kalau ada Kalau tidak ada Ya berarti cukup Rumah tangan Kemudian yang ketiga Ya Mencatat Frekuensi Pengangkutan Sampah Ke TPA Ya Sebanyak apa Armada Pengangkut Sampah itu Mengambil Sampah-sampah Yang ada di TPA tersebut TPA itu Adalah Tempat Pembuangan Akhir Sampah Ya Biasanya Ada Bangunan Kayak Rumah yang besar Yang digunakan Untuk mengumpulkan Sampah-sampah Di suatu wilayah Namanya TPA Nah itu Dicatat Seharinya ada Berapa kali Armada Truk Pengangkut Sampah itu Dicatat Dengan detil Kemudian yang keempat Mencatat Pengelolaan Sampah Di tingkat Masyarakat Nah ini Mungkin bisa Menanyakan Ke RT Ke RW Ya Sebagai Aparat Terbawah Dari Pemerintah Yang menangani Langsung Masyarakat Minta Keterangannya Ini kan Langkah Mengumpulkan data Dan keterangan Jadi keterangan Kita bisa Meminta Keterangan Dari Aparat RW Dan Aparat RT Setelah Kita Catat Semua Dengan lengkap Dengan Detil Ya Itu Yang kita Jadikan Nanti Untuk Melaksanakan Atau Melakukan Langkah Yang keempat Yaitu Membuat Dugaan Sementara Atau Hipotesa Ya Hipotesa Ya kan Dugaan Sementara Jawaban Sementara Jadi Belum Final Ya Bisa Diawali Dengan Kemungkinan Kemungkinan Katanya Hipotesanya Disini Bisa Ditulis Pertama Mungkin Tingginya Produksi Sampah Rumah Tangga Ya Atau Mungkin Perendahnya Frekuensi Pengangkutan Sampah TPA Ya Jadi Penyebat Sampah Yang Menggunung Tersebut Ya Dugaan Sementara Atau Hipotesanya Berdasarkan Data Yang Terkumpul Dan Keterangan Yang Sudah Kita Catat Yang Pertama Mungkin Menggunung Sampah Disebabkan Karena Tingginya Produksi Sampah Rumah Tangga Ya Kemudian Yang Kedua Tumpukan Sampah Yang Menggunung Tersebut Mungkin Karena Rendahnya Frekuensi Pengangkutan Sampah Ketika TPA Jadi Hipotesanya Ada Dua Ya Nah Hipotesa Hipotesa Kemungkinan Kemungkinan Ini Yang Wajib Kita Buktikan Ya Pembuktiannya Dengan Melakukan Percobaan Atau Eksperimen Namanya Percobaan Atau Eksperimen Tidak Harus Di Dalam Lab Ya Tidak Harus Dalam Laborat Tergantung Masalah Masalah Atau Fenomena Fenomena Ya Yang Akan Kita Cari Penyelesaiannya Karena Di Masalah Menggunungnya Sampah Di Suatu Melayah Ini Adalah Merupakan Kegiatan Masyarakat Ya Sosial Maka Tentunya Tidak Tidak Kita Lakukan Eksperimen Di Dalam Lab Laborat Jadi Percobaan Di Sini Bisa Dalam Bentuk Pengumpulan Hasil Pencatatan Data Kita Kumpulkan Setelah Itu Kita Analisa Ya Analisa Terhadap Data Yang Terkumpul Dan Keterangan Keterangan Yang Telah Dihimpun Masyarakat Nah Percobaannya Seperti Itu Jadi Tidak Seperti Contoh Yang Di Atas Yang Bisa Menggunakan Sarana Lab Dengan Melakukan Penanaman Dalam Sebuah Kuat Jadi Kita Harus Sesuaikan Dengan Masalah Yang Kita Hadapi Dalam Masalah Yang Kita Hadapi Ini Karena Ini Menyangkut Aktivitas Dari Pembuangan Sampah Masyarakat Maka Eksperimennya Seperti Yang Ketulah Di Sini Pengumpulan Data Dan Pengumpulan Keterangan Setelah Itu Kita Analisa Data Yang Keterangan Yang Terkumpul Tersebut Ya Setelah Kita Analisa Baru Menginjak Kepada Kesimpulan Menarik Kesimpulan Dari Hasil Eksperimen Atau Hasil Analisa Data Maka Dapat Diperoleh Bahwa Menggunungnya Sampah Disebabkan Karena Satu Misalnya Tingginya Produksi Sampah Dari Masyarakat Tingginya Memang Aktivitas Masyarakat Tersebut Kebetulan Tinggi Banyak Orang Yang Usahanya Berwira Swasta Di rumah Sehingga Kondum Sampah Pun juga Tinggi Kemudian Juga Perumahannya Padan Seperti Itu Tergantung Dari Fakta Yang Ada Mungkin Kalau Di lingkungan Kalian Juga Mungkin Bisa Jadi Berbeda Ini Hanya Salah Satu Contoh Saja Kemudian Yang Kedua Terbatasnya Simul Yang Kedua Terbatasnya Armata Pengakut Sampah Dari Pemerintah Kota Jadi Menurut Prediksi Kalian Kalau Sampah Yang Menggunung Seperti Ini Seharusnya Sehari Itu Harus Tiga Kali Pengangkutan Kalau Menurut Prediksi Prediksi Itu Taksiran Atau Ramalan Ya Harusnya Tiga Kali Pengangkutan Pakai Damp Truck Tapi Fakta Yang Ada Karena Mungkin Keterbatasan Armata Pengangkut Sampah Dari Pemerintah Kota Ternyata Sehari Hanya Mampu Mengangkut Satu Damp Truck Ya Sehingga Masih Tersisa Dua Volume Damp Truck Di Situ Sehingga Akhirnya Tidak Menutup Kemungkinan Terjadilah Penumpukan Sampah Ya Itu Kesimpulan Yang Kita Tarik Nah Kesimpulan Yang Kita Tarik Dan Sudah Kita Angkat Hasilnya Itu Memang Valid Ya Atau Akurat Itu Bisa Dijadikan Sebagai Jawaban Mencari Solusi Jawaban Mencari Solusi Ya Dari Masalah Mengundungnya Sampah Solusinya Bagaimana Untuk Mengatasi Sampah Yang Mengundung Tadi Satu Ya Mengadakan Pembinaan Pengolahan Sampah Di Tingkat Masyarakat Ya Bisa Berupa Pemilaan Sampah Yaitu Sampah Organik Dan Anorganik Mungkin Di SD Sudah Diterangkan Ya Setiap-tiap Sekurang Mungkin Sudah Ada Tongtong Sampah Organik Tongtong Sampah Anorganik Ya Kalau Tongtong Sampah Organik Itu Digunakan Untuk Sampah Sampah Yang Berasal Dari Tumbuh Tumbuhan Ya Atau Dari Makhlu Hidup Jangan Yang Unorganik Misalnya Seperti Kaca Plastik Dan Lain Sepertinya Ya Jadi Mengadakan Pembinaan Pengolahan Sampah Di Tingkat Masyarakat Bisa Pembinaan Sampah Ya Jadi Nanti Masuk Ke Bank Sampah Ya Jadi Sampah Sampah Yang Sampah Sampah Yang Mempunyai Nilai Ekonomi Bisa Dijual Di Sampah Seperti Misalnya Petol Aqua Kelas Aqua Dan Sepertinya Kertas Ya Dan Yang Sampah Organiknya Kita Kelola Ya Untuk Pembuatan Kompos Untuk Puku Ya Akhirnya Kan Juga Mempunyai Nilai Ekonomi Dijual Di Pakalan Pakalan Tanaman Ya Pembuatan Kompos Dan Masyarakat Tersebut Diajak Untuk Melaksanakan R3 Ada Yang Tahu Apa Yang Dimaksud Dengan R3 Ini Ya R3 Ini Singkatan Dari Reuse Ya Reuse 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 Menggunakan Kembali Sampah Reuse Menggunakan Kembali Sampah Ya Kemudian Reduce Reduce Itu Menggunakan Sampah Untuk Menghasilkan Produk Yang Bermanfaat Ya Sehingga Sampah Suka Terkurang Dan Yang R Yang Terakhir Yaitu Recycle Recycle Ini Adalah Mendaur Ulang Ya Kenapa Plastik Plastik Itu Laku Terjual Ya Karena Plastik Bisa Dilebur Menjadi Biji Plastik Dan Dapat Dgunakan Lagi Itu Namanya Recycle Daur Ulang Ya Ini Harus Diterapkan Di Tingkat Masyarakat Jadi Minimal Bisa Mengurangilah Mengurangi 50% Sampah Yang Mestinya Dibuang Di TPA Tapi Sudah Terkurangi Di Tingkat Masyarakat Karena Masyarakat Ikut Berpartisipasi Aktif Dalam Pengelolaan Sampah Di Tingkat Wilayahnya Masing-Masing Sampah Sudah Dibilahkan Ada Sampahnya Pembuatan Kompos Jalan R3 Jalan Ya Seperti itu Misalnya Reuse Reuse Itu kan Tadi Menggunakan Kembali Menggunakan Kembali Apa sih Yang bisa Dibunakan Kembali Misalnya Sampah-sampah Dari Botol-botol Botol Kecap Ya Itu Bisa Dimanfaatkan Dimanfaatkan Kembali Dipersihkan Dimanfaatkan Kembali Ya Kemudian Harus Tentunya Dengan Dipersihkan Secara Hizienis Dan Kalau Reduce Reduce Kan Membuat Produk Sampah Sehingga Mempunyai Nilai Jual Atau Nilai Ekonomi Kalau Di SMP Negeri Sebelas Dulu Sampah-sampah Dari Plastik Permen Itu Bisa Kita Rangkai Kita Gunakan Untuk Membuat Ticker Ya Dan Menyai Nilai Jual Juga Ya Kalau Resicle Tadi Sudah Ya Jadi Plastik Plastik Botol Plastik Aqua Gelas Kita Resicle Kita Daur ulang Sehingga Dimanfaatkan Kembali Nah Dengan Seperti itu Bisa Mengurangi Hampir 30-50% Kalau Masyarakatnya Memangkut Sebetul Aktif Dalam Pengelolaan Sampah Ya Sehingga Nanti Yang Masuk Dalam Tempat Pembuangan Akhir Sudah Berkurang Banyak Hanya 50% Ditambah Solusi Yang kedua Yaitu Mengajukan Permohonan Penambahan Armata Pengangkutan Sampah Ketingkat Kota Kalau Sehari Bisa Diangkut Tiga Kali Ya Minimal Sehari Dua Kali Ya Kalau Belum Mampu Tiga Kali Dua Kali Insya Allah Disitu Masalah Alam Yaitu Menumpuknya Sampah Ya Akan Ada Solusinya Ya Ada Solusinya Nah Seharusnya Jawaban-jawaban Kalian Kemarin Mengaju Seperti Contoh Soal Yang Sebelumnya Sudah Dikasih Tahu Ya Contoh Soalnya Sudah Ada Sudah Jelas Jadi Jangan Menulis Metode Ilmiah Sama Sikap Ilmiahnya Ini Sikap Ilmiahnya Mana Sama Seperti Di Atas Jadi Kalau Pada Eksperimen Harus Jujur Mengara Data Sama Sama Jadi Jadi Seperti Itu Ya Tapi Ada Beberapa Anak Yang Memang Betul Betul Karena Mencermati Contohnya Sehingga Mengerjakannya Benar Ya Makanya Kalau Mengerjakan Tugas Jangan Buru-buru Asal Menguburkan Kewajiban Ya Tapi Dicermati Maksud Dari Tugasnya Kemudian Direview Kembali Dilihat Lagi Catatannya Sebelumnya Contoh Soalnya Dicermati Tinggal Dimasukkan Saja Ya Kemarin Ada Beberapa Anak Yang Sudah Bagus Sudah Sesuai Dengan Contoh Soal Hasilnya Juga Cukup Bagus Namun Demikian Juga Ada Beberapa Anak Yang Masih Asal Karena Mungkin Buru-buru Menyelesaikannya Ya Seharapkan Kedepannya Kalian Kalau Mengerjakan Tugas Ya Gak Usah Buru-buru Dicermati Ya Maksud Dari Tugasnya Ini Bagaimana Ya Sehingga Nanti Bisa Dihasilkan Jawaban Yang Baik Tersebut Dengan Harapan Ya Harus Seperti Itu Kalau Anak-anak Ipa Kalau Mengerjakan Sesuatu Gak Boleh Buru-buru Tapi Yang Cermat Dan Teliti Yaitu Pak Asongkob Mengevaluasi Hasil Tugas Yang Kemarin Ya Mudah-mudahan Kedepannya Nanti Pak Asongkob Memasukkannya Kedalam Kolom E-learning Ya Kalian Nanti Menjawab Langsung Ke E-learning Tidak Ke Apa-apa Lagi Nah Metode Ilmiah Dan Sikap Ilmiah Itu Sebenarnya Kan Langkah-langkah Untuk Mencari Solusi Dari Masalah-masalah Alam Ya Mencari Solusi Dari Fenomena-venomena Alam Nah Kemudian Apa sih Yang dimaksud Dengan Ilmu Pengetahuan Alam Itu Ilmu Pengetahuan Alam Adalah Segala Sesuatu Yang Berada Di Sekitar Kita Baik Yang Hidup Walaupun Yang Mati Ya Karena Itulah Isinya Alam Isinya Alam Itu Jadi Allah Menggelar Ilmunya Sebagian Ilmunya Di Alam Isinya Alam Itu Apa Ada Makhluk Hidup Ada Benda-benda Mati Ibu Makhluk Tau Alam Mempelajari Tentang Ini Objek IPA Apa Objek Yang Dipelajari IPA Adalah Seluruh Benda Yang Ada Di Alam Dengan Segala Interaksinya Untuk Dipelajari Pola-pola Keteraturannya Jadi Allah Menciptakan Alam Semesta Ini Memang Harus Kita Pelajari Kalau Kita Mempelajarinya Dengan Baik Disitulah Akan Muncul Pemahaman Bahwa Allah Itu Zat Yang Maha Besar Zat Yang Maha Besar Makanya Kalian Di Materi IPA Ini Diharapan Untuk Bisa Mempelajari Memahami Dengan Baik Yang Dan Objek IPA Dapat Berupa Benda Berukuran Sangat Kecil Misalnya Bakteri Virus 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 Ini lagi Ramai-ramai Virus Virus Apa ini Virus Corona Yang Terang Lagi Ramai-ramai Virus Corona COVID-19 Ya Kemudian Atom Ini Makro Hidup Benda mati Yang amat Sangat Kecil Tapi Karena Masih Bisa Dilihat Walaupun Dengan Alat Bantu Yang Cukup Canggih Maka Harus Dipelajari Karena Itu Berarti Ada Materi Itu Ada Hewan Itu Ada Semua Itu Cipta Allah Kita Belajari Atau Benda-benda Yang Ukurannya Sangat Besar Misalnya Lautan Bumi Dan Katas Surya Ini Harus Kita Belas Hari Yang Maha Besar Allah Dengan Sifat-sifatnya Menciptakan Maku Hidup Yang Sangat Kecil Yang Tidak Kelihatan Sekaligus Bisa Menciptakan Benda Dalam Ukuran Yang Atau Area Atau Wilayah Yang Ukurannya Amat Sangat Luas Seperti Lautan Planet Bumi Dan Tata Surya Luar Biasa Ya Ilmu Allah Itu Tidak Akan Habis Kita Gali Ya Tapi Kewajiban Kita Sesuai Dengan Disiplin Ilmu Kita Ya Kita Harus Wajib 16 Harinya Nah Lalu Bagian-bagian Dari IPA Itu Apa Saja Atau Ilmu Pengetahuan Alam Itu Apa Saja Itu Ada Fisika Kalau Di SMP Dikabung Ya Fisika Biologi Kimia Dikabung Tapi Kalau Nanti Kalian Sudah Masuk SMA Sudah Divisahkan Ya Ada Mata Pelajaran Fisika Apa Fisika Itu Fisika Berasal Dari Kata Istilah Fisik Ya Ilmu 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 Melajari Tentang Aspek Mendasar Alam Seperti Materi Energi Cahaya Gerak Panas Dan Berbagai Kejala Fisik Lainnya Artinya Fisik Alam Ya Fisik Alam Ini Fisika Dan Kimia Ini Ilmu Yang Pelajari Tentang Materi Dan Perubahannya Serta Interaksi Antar Materi Ya Ini Lingkup Yang Dipelajari Dalam Tabang IPA Yang Namanya Ilmu Kimia Yang Ketiga Yaitu Biologi Biologi Ini Kalau Dalam Istilah Bahasa Latin Bios Itu Artinya Hidup Logos Ilmu Jadi Ilmu Yang Mempelajari Sistem Kehidupan Mulai Dari Ukuran Yang Kecil Sampai Yang Luas Di Biologi Ya Dari Awalnya Satu Disiplin Ilmu Pengetahuan Yaitu IPA Ya Ternyata IPA Sangat Luas Sekali Gak Mampu Dipelajari Satu Disiplin Ilmu Akhirnya Bertembang Menjadi Fisika Menjadi Kimia Menjadi Biologi Satu Lagi Yaitu Ilmu Bumi Antarengsa Ya Yang merupakan Sabah IPA Tentang Asal Mula Bumi Perkembangannya Dan Keadaannya Saat ini Bintang Planet Dan Berbagai Penelangat Lainnya Yang Luar Biasa Luar Biasa Nanti Akan Berkembang Lagi Kalau Kalian Masuk Perkuran Tinggi Jurusan Fakultas Biologi Ini MIPA Jurusan Biologi Nanti Ada Biologi Makro Biologi Mikro Samping Luasnya Ilmu Allah Tanpa Batas Yaitu Cabang-cabang Ilmu Pengetahuan Alam Dan Yang Berikutnya Yaitu Proses Penyelidikan IPA Meliputi Tiga Tahap Yang Pertama Yaitu Pengamatan Yang Kedua Inferensi Yang Ketiga Mengkomunikasi Komunikasikan Ya Sebenarnya Ketiga Tahap Ini Adalah Menyederhanakan Menyederhanakan Metode Ilmiah Yang 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 Ya Misalnya Ini Pengamatan Di Ilmiah Ada Pengamatan Pengamatan Apa Pengamatan Proses Pengumpulan Data Dan Informasi Tentang Benda Yang Kita Amati Ya Sama Seperti Pengamatan Atau Observasi Sama Pengumpulan Data Jadi Dua Metode Ilmiah Dijadikan Satu Itu Dengan Pengamatan Jadi Hampir Sama Tapi Kalian Juga Belum Tahu Kalau Yang Tadi Ada Enam Ini Hanya Ada Tiga Kemudian Yang Kedua Yaitu Membuat Inferensi Inferensi Itu Merumuskan Kalau Dalam IBA Kan Ada Juga Yang Ketiga Itu Merumuskan Masalah Inferensi Ini Adalah Merumuskan Penjelasan Pedaskan Data Dan Informasi Yang Akan Dijadikan Dasar Untuk Membuat Dugaan Sementara Atau Hipotesis Sama Ya Hanya Dua Langkah Dijadikan Satu Langkah Langkah Kedua Ini Gabungan Antara Merumuskan Masalah Sama Hipotesis Atau Dugaan Sementara Jadikan Satu Namanya Inferensi Kemudian Mengkomunikasikan Yaitu Mengkomunikasikan Hasil penyelidikan Baik dalam Bantuan Tulisan Maupun Tulisan Dalam Metode Ilmiah Ada Eksperimen Persukaan Kemudian Menarik Kesimpulan Nah Dua itu Digabungkan Menjadi Ini Menjadi Mengkomunikasikan Hasil Kesimpulan Nanti Harus Disampaikan Harus Dikomunikasikan Ya Baik Secara Tulisan Maupun Secara Tulisan Ya Ini Proses Penyelidikan IPA Ini Ada Tiga Tahap Itu ya Tinggal Tinggal Yang Pertama Yaitu Pengamatan Yang Kedua Adalah Membuat Inferensi Yang Ketiga Mengkomunikasikan Ya Walaupun Ini Bentuk Penyerdahanan Dari Metode Ilmiah Namun Demikian Kalian Juga Harus Paham Arti-artinya Kalau Pengamatan Itu Proses Pengumpulan Data Dan Informasi Tentang Penda Yang Kita Amati Kalau Inferensi Itu Merumuskan Penjelasan Pedaskan Data Dan Informasi Yang Kita Jadikan Sebagai Dukaan Sementara Atau Hipodasis Yang Ketiga Mengkomunikasikan Menyampaikan Hasil Namanya Mengkomunikasikan Memkomunikasikan Hasil Dari Baik Dalam Bentuk Tulisan Maupun Tulisan Ya Anak-anak Sekalian Mudah-mudahan Kalian Bisa Sedikit Mempunyai Gambaran Seperti Apakah IPA Itu Ya Seperti Apakah Metode Ilmiah Itu Ya Dan Seperti Apakah Tahap-tahap Dalam Proses Penjalan Dika IPA Itu Nah Sekarang Kita Masuk Kepada Supokok Bahasan Pengukuran IPA Ya Pengukuran IPA Mungkin Kalian Mendengar Istilah Kata Pengukuran Sudah Langsung Terlintas Dalam Pikiran Kali Ya Dalam Pikiran Kalian Oh Ini Mengukur-ngukur Ini Mengukur-ngukur Benda Dan Sekalian Mungkin Kalian Pernah Melihat Seorang Petugas Pasyandu Atau Mungkin Tukang Membuat Pusen Ya Atau Mungkin Tukang Membuat Bangunan Atau Rumah Ya Ini Contoh Misalnya Petugas Pasyandu Yang Sedang Menimbang Gerak Balita Dengan Neraca Tekan Dan Kalian Perlah melihat Ya Di Pasyandu Atau Mungkin Yang Pernah Ke Puskesmas Melihat Balita Yang Ditimbang Pakai Neraca Neraca Tekan Kemudian Mencatat Tinggi Badan Dengan Roll Meter Nanti Kalian Kelas 7 Pada Saat Bulan Tertentu Nanti Biasanya Ada Penjaringan Kesehatan Dari Bia Puskesmas Nanti Kalian Akan Diukur Berat Badannya Tinggi Badannya Ya Kemudian Kebersihan Giginya Telinganya Kemudian Mungkin Juga Pernah Melihat Seorang Bulu Olahraga Lagi Mencatat Kecepatan Lari Anak Dengan Menggunakan Alat Ukur Stop Watch Ya Stop Watch Nah Apakah Kegiatan Seperti Ini Disebut Dengan Pengukuran Ya Menimbang Anak Mengukur Tinggi Badan Mencatat Kecepatan Lari Itu disebut Pengukuran Maka Disini Dapat Didefinisikan Bahwa Pengukuran Itu sebagai Kegiatan Mengukur Suatu Benda Atau Objek Yang Diamati Pengukuran Itu Kegiatan Kegiatan Mengukur Namanya Pengukuran Kalau Mengukur Sendiri Adalah Membandingkan Nilai Suatu Besaran Yang Diukur Dengan Alat Ukur Misalnya Mengukur Tinggi Badan Tinggi Badan Teman Kalian Misalnya Kalian Yang Mengukur Dibandingkan Dengan Alat Ukur Namanya Mengukur Alat Ukurnya Misalnya Rol Meter Kan Ada Skalanya 1 cm 2 cm Sampai Berapa Ratus Meter Itu Namanya Mengukur Dalam Proses Pengukuran Ada Yang Namanya Besaran Apa Definisinya Besaran Adalah Segala Sesuatu Yang Dapat Diukur Dan Dinyatakan Dengan Nilai Dan Satuan 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 Sendiri Mempunyai Arti Adalah Pembanding Dalam Suatu Pengukuran Tolong Dipahami Dulu Dipahami Dulu Pengertian Pengertiannya Pertama Yaitu Pengukuran Pengukuran Itu Diartikan Sebagai Kegiatan Mengukur Suatu Benda Atau Objek Yang Diamati Jadi Pengukuran Awalan P Dengan Akiran P Pada Kata Mengukur Ini Adalah Artinya Sebagai Kegiatan Kegiatan Mengukur Kemudian Mengukur Sendiri Adalah Membandingkan Nilai Suatu Besaran Yang Diukur Dengan Alat Ukur Kemudian Besaran Adalah Segala Sesuatu Yang Dapat Diukur Dan Dinyatakan Dengan Nilai Dan Satuan Mungkin Barangkali Muncul Pertanyaan Memangnya Ada Pak Sesuatu Sesuatu Yang Tidak Dapat Diukur Ada Apa Misalnya Rasa Rasa Tidak Bisa Dukur Hanya Dinyatakan Rasa Rasa Masakan Tidak Bisa Dukur Dengan Menggunakan Nilai Tidak Dukur Dengan Menggunakan Nilai Tapi Hanya Diucapkan Sesara Besan Oh Masakan Ini Rasanya Asam Atau Mungkin Masa Pedas Seperti Itu Tapi Tidak Bisa Memberikan Nilai Tidak Ada Alat Ukurnya Dan Satuan Adalah Pembanding Dalam Suatu Pengukuran Ya Sudah Dipahami Ya Pengertian Pengukuran Pengukur Kesaran Dan Satuan Berikutnya Nah Supaya Sedikit Lebih Memahami Perbedaan Antara Pengukuran Mengukur Besaran Nilai Dan Satuan Dalam Suatu Kegiatan Ya Pak Asung Akan Memberikan Contoh Contoh Dan Mudah Mudah Kalian Sedikit Sedikit Bisa Memahami Ya Memahami Nanti Untuk Yang Berikutnya Kita Tampilkan Atau Kita Buat Kegiatan Atau Tugas Di Rumah Supaya Kalian Terlibat Mengukur Ya Benda-benda Apakasah Yang Ada Di Sekitar Kalian Supaya Kalian Bisa Lebih Memahami Pengertian Tentang Pengukuran Ini Misalnya Contoh Satu Anton Mengukur Tinggi Badan Rudy Dengan Menggunakan Alat Ukurnya Namanya Roll Meter Ya Roll Meter Ini Biasa Digunakan Oleh Tukang Kayu Atau Mungkin Juga Penjahit Jadi Tukang Roll Meter Ternyata Tinggi Badan Rudy 160 Sentimeter Setelah Diukur Sama Anton Anton Sama Rudy Ini Teman Ya Berteman Sahabatnya Dalam Kelas Dan Anton Mengukur Badan Rudy Dan Menggunakan Alat Ukur Yang Namanya Roll Meter Jadi Alat Ukurnya Harus Sesuai Alat Ukur Panjang Atau Tinggi Bagusnya Roll Meter Jadi Jangan Menggunakan Alat Ukur Yang Tidak Sesuai Mengukur Tinggi Badan Menggunakan Stop Board Gak Sesuai Jadi Alat Ukurnya Sesuai Dengan Besarannya Ternyata Setelah Diukur Tinggi Badan Rudy 160 Sentimeter Jadi Apa Yang Dilakukan Apa Yang Dilakukan Oleh Anton Disebut Dengan Pengukuran Ya Disebut Dengan Pengukuran Pengukur Tinggi Badan Rudy Dengan Roll Meter Disebut Pengukuran Kegiatan Kegiatan Yang Dilakukan Anton Disebut Pengukuran Ya Dalam Kalimat Yang Disini Tinggi Panjang Tinggi Atau Panjang Disebut Dengan Besaran Maka Nanti Ada Istilah Besaran Panjang Kemudian 160 Ini adalah Nilai Terukur Dengan Skala Roll Meter Tadi Nilai Dari Pengukuran Sentimeter Ini adalah Satuan Satuan Panjang Ya Jadi Seperti Itu Membandingkan Tinggi Badan Rudy Dengan Skala Pada Lapur Disebut Dengan Pengukur Ini Kalau Kita Buat Dalam Bentuk Kalimat Ya Sehingga Bisa Kita Beda Beda Kan Ya Apa Itu Pengukuran Apa Itu Besaran Apa Itu Nilai Dan Apa Itu Satuan Ya Yang berikutnya Dari Penjelasan Di Atas Dapat Ditulis Tinggi Badan Rudy 160 Sentimeter Tinggi Atau Panjang Bersama Dengan Besaran 160 Biasanya Kalau Dalam Bentuk Angka Ini Namanya Nilai Ya Angkanya Nilai Dapat Dipaktikan Nilai Yang Mengiringi Nilai Itu Namanya Satuan Sentimeter Satuan Ya Tingat-tingat Ya Kalau Angka Nilai Yang Mengiringi Nilai Itu Adalah Satuan Dan Contoh Yang Kedua Masa Masa Badan Rina 60 Kilogram Kalau Orang Awam Biasanya Mengatakannya Berat Kalau Dalam Fisika Ya Itu Diistirahkan Dengan Istilah Masa Bukan Berat Kalau Berat Sudah Dibengaruh Dibengaruhi Gravitasi Kalau Masa Satuannya Kilogram Makanya Pak Pak Asang Menulis Berat Satuannya Bukan Kilogram Bisa Newton Nah Masa Di sini Kalimatnya Ada Masa Badan Rina 60 Kilogram Masa Ini adalah Besaran Sebenarnya Besaran Masa Sehingga Masa Ini adalah Besaran 60 Nilai Dan Kilogram Ini adalah Satuan Ya Saya kira Tidak Terlalu Sulit Untuk Memindahkannya Biasanya Kalau Panjang Masa Ya Nanti Juga Ada Waktu Ya Itu Suhu Misalnya Itu merupakan Besaran Tapi Kalau Yang ada Angka-angkanya Namanya Nilai Yang Menyiri Nilai Namanya Satuan Kawak Asal Kalian Tahu Nilai Sama Satuan Berarti Yang lainnya Pasti Besaran Ya Barangkali Sampai Disini Saja Dulu Ya Sekali lagi Nanti Kalau Belum Paham Dibuka Lagi Tayangannya Dipahami Dengan Baik Ya Kemudian Dicatat Ya Nanti Bisa Dilihat Tugas-tugasnya Dalam Ilening Mengertakannya Pun Juga Ilening Terima Kasih Anak-anak Sekalian Ya Sekali Lagi Bapak Mengingatkan Tetap Semangat Ya Jangan Takut Menghadapi Kesulitan Bahwa Di dalam Kesulitan Pasti Ada Kemudahan Dan Di balik Peristiwa Pasti Ada Hikmahnya Ya Itu yang Harus Kita Camkan Tetap Semangat Ya Selalu Mengikuti Tayangan Pembelajaran Dalam Jarak Jawa ini Ya Supaya Nanti Bermanfaat Lagi Kalian Semua Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sampai 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 Terima kasih telah menonton!